saya hidup industri musik, showbiz rock ini tidak bisa dibungkir dia biasanya gede banget karena mungkin apa ya dedikasi kalau saya lihat dedikasinya dia fokusnya dia di dunia ini sama totalitas jadi selama dia bikin event ke dunia promotoran sampai pindah ke dunia industri sebagai logoser dia punya label sendiri merekut beberapa band-band melalui tangan dinginnya juga jadi memang jasa seorang logos buat beberapa band ini sangat dekat banget apalagi setelahnya itu ya jadi setelahnya bukan dia hanya sebagai produser tapi memanage dan juga membuat tournya sendiri gila gak? jadi otak bisnis untuk sebuah promotor di showbiz ini jalan semua integrasi semua jadi satu jadi dia bukan hanya sekedar as a provisor merelease showbiz ini gak? how to menaikkan band ini itu bisa di puncaknya mempromosikan gila-gila contohnya yang pernah saya alami dengan bumerang di tangan dinginnya jadi bumerang yang hanya sekedar band yang ya lah mungkin zaman dulu ini dipandang sebelah mata misalnya gini kita dulu sebelum terwap kita sempat jalan ke blog nawar-nawarin demo albumnya bumerang waktu itu awal tapi masih dipakai nama lost ages jadi aku gordo kasih ke produsasi ACD mereka dengerin demo kita mereka cuma gila gue apa? bikin lagu itu kayak begini dong kayak sleng kayak dewa pada saat itu memang lagi gunungnya sleng dan dewa yang begini yang manis kalau di bawahnya bikin lagu gitar semua teriakan ya susah kita mau berkonsep sesuatu yang beda menawarkan sesuatu yang lain dari mainstream tapi kriak progresor yang ada di final product makanya gak maunya ya apa yang lagi trend ya itu pasti di di alamin semua aku ngalamin aku ngalamin aku juga ngalamin nah unitnya log adalah orang yang punya pemikiran yang berbeda dia ngeliat kita ini sampai sejauh apa bukan waktu kita nyerahin demo ke dia terus langsung oke saya terima atau gimana sama log juga gak di gak dilirik ah bikin dulu gak enak namanya bikin lagi yang lain tapi karena kita lihat log ini seorang yang masih komit di jalurnya musik rock beda sama yang producer yang lain-lain yang bukan di jalurnya kita yang terpacu untuk terus kasih dia kita di kasih eh apa di kasih tau bahwa lagu ini itu men-trigger kita untuk terus bikin lagi sampai pada suatu saat pada titik tertentu yang dia menganggap oke lah mungkin mungkin ya pandangannya menurut dia nya dan kitanya oh ini punya kebukian punya keinginan kuat dan mungkin dia juga menganggap punya sesuatu sesuatu yang beda makanya dia akhirnya mau menerima menerima tapi dengan syarat kamu selesai dulu nanti baru kasih ke saya ini agung master ya itu itu tapi dengan setelahnya itu bagaimana dia memaintain bumerang ya saya akui maksudnya gini dia gak mikirin orang itu kayak misalnya dagang bisnis bagaimana kita mikirin profit dari awal saya mikirin itu dia hanya mikirin bagaimana saya ada modal nge-push promosi untuk band ini tapi setelahnya itu ya dengan strategi tapi setelahnya itu dia berharap ini bisa sudah jadi apa ya pembukaan awal untuk menaikkan ini loh band yang saya pegang sekarang di mata warpa nah terus dia kasih kesempatan lagi ke album kedua supporting lagi ayo bikin album kedua dan support penuh dengan komosi juga itu juga yang dianggap bahwa ini masih belum profit tapi saya masih mau terus berikutnya ke album ketiga gila-gila semakin gila mungkin karena dia merasa penasaran juga kayaknya enggak tahu juga ya penasaran pasti selain penasaran atau dia punya strategi tersendiri dan dia punya kepercayaan terhadap band ini wah ini someday akan gede gitu someday kayak itu feeling-feeling seorang ini coba bayangin zaman dulu bumerang ini album ketiga promosinya lagunya generasi ku yang bukan lagu mellow slow rock yang lagu tapi dipromosikan gila-gila di ini lagi dimasukin di sela-sela promonya waktu itu tinjung Mike Tyson pas jeda jeda rode masuk bumerang apa gak semuanya lihat tuh orang Indonesia lihat TV akhirnya ya lagi nonton Mike Tyson jeda rode langsung muncul bumerang dan 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 itu ya itu saya akuin gitu maksudnya dia sesuatu pengen orangnya beda pikiran not just profit yang dipentingkan tapi memupuk gini ya itu tuh berlanjut terus dengan strateginya dia sampai yang paling puncaknya di album kelima yang extra magansa yang dia maksudnya feelingnya udah bener-bener ini nih dengan tonggak apa yang misalnya bakal booming yang bakal booming yang dia akhirnya dia tidak invest untuk promosinya bikinin sambil lapan klip itu gila banget thinkingnya gak semua producer atau label yang berani punya jiwa gambling sebesar lo jadi dia tidak mingguin profitability tapi nothing ini akan menghasilkan sesuatu lebih itu that's lock slide lock selama lock apa ya menerti karir sebagai producer seperti ini pegang band-band yang lumayan punya pamor ya di industri salah satunya power metal power metal kan dulu jadi pemenang bassy barok terus dia dapat jatah rekaman satu album nah itu berlanjut terus kebetulan bukan jaman power metal bagus susah memanage band ini sampai sekarang kan masih ada albumnya banyak banget walaupun mereka sempat kontakkan tiga personen kayak club bola aja ada dulu band andromeda sama power metal ini kayak club bola aja transfer ganti pemain gak bisa masuk sana andromeda sempat sempat nih kita gitarisnya basisnya itu keyboardnya drama dari ini buah metal nanti yang gitarisnya andromeda power metal sama vocalisnya sempat begitu tuker-tukeran tukeran tukeran tapi yang masih di pertahan power metal antromeda nya sudah hour yang terpisah yoyo padi yang sekarang dipadi selain power metal yang booming ya mel sandi solois terus jambut kita tahu jambut yang dulunya namanya jendrok menaik festival mereka bisa ke dunia industri terutama tahun 96 buming ya terus ada pemeran juga yang berlok dan beberapa memang yang paling booming yaitu jambut power metal pemeran yang lain-lain yang ada tapi gak ada di nikki astri yang gak di board apa gitu god bless god bless god bless sempat sepenang rock awal-awal terutama ada beberapa album yang memang benar-benar di penang rock terus tour nya juga god bless berkesinambungan bukan hanya di rekaman tapi di event tour yang paling akhirnya agak-agak setelah generasi nyambungan ya yang saya tahu kayak ini U9 U9 ini band kediri yang pemenangnya top festival yang ke-9 dulu namanya U5 tapi dia menang juga menjaga rekaman namanya U9 karena ke-9 nya diambil sebagai rock festival pemenang terus setelah itu ada yang ke-10 ya black cover sempat juara 2 itu malah bukan dari band pemenang ada band namanya kobe kobe metal ada ride nya ada DJ nya itu 10 finalis dari rock festival yang ke-10 sifatnya gini sama kayak ibu meragaman dulu bukan pemenang tapi justru setelah itu dia bisa bikin album rekaman sama rock festival gitu ya di kobe itu begitu jadi mungkin yang pemenang yang pertama malah gak siap gak bikin album terus itu kobe nya karena mereka itu punya materi mereka seluruh dan lumayan itu sempat naik kobe itu itu beberapa band-band yang gak boomin sekali tapi sempat ada terus generasi rock festival habis sampai 10 saya terakhir rock bikin lagi sempat itu rock competition tahun 2007 ya 2007 benar-benar 2007 rock competition ini pemenangnya kalau gak selalu serobat 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 ya gue tahu itu saya sempat juga jadi beberapa beberapa juri di Tos Panyo Akor dari Bapak Indonesia sama Panyo tapi itu itu beda part dari rock festival ini jadi next step tapi itu hanya bertahan cuman sekali doang rock competition cuman satu cuman satu cuman rock competition memang adalah kompetisi rock yang sangat lebih lebih masif lebih lebar lebih meriah dibandingin rock festival mungkin karena jaman break lebih lebih memadai semuanya sempat bikin dua pami begitu pengisinya pasti dari band-band pengisinya apa bintang tamunya band-band dari rock semua ada power metal ada atau jam lalu jadi itu perjalanan karirnya rock slideboard setelah itu terakhir-terakhir hanya ngurusin jam drum jam setelah jam selesai sudah tidak terlalu banyak begini lagi karena mungkin lah lalu lalu Karena dia kan orangnya rada... Tensinya tinggi Dia gak mau Kesannya Mohon-mohon sama biar sponsor Jadi istilahnya buat dia Sebuah kerjasama sama sponsor Itu harus win-win soul Sama-sama salingnya Kalau tidak salingnya Dia merasa Ada untungnya benefit buat dia Menjalankan sebuah riset Buat dia harus Kau tak baka apa Tampaknya begitu Kalau saya lihatnya begitu Mendingan saya cari sponsor lain Yang bisa diajak sama yang Tapi ya Aku takutin sih Memang dipercaya sama sponsor Menjalankan event tour Dengan budget yang gila-gila Sampai dia bisa punya armada sendiri Panggung, lampu dan lain-lain Itu kan teman-teman dari mana Kalau gak dari Usahanya dia Kegurannya Keren Ceritaan dia ada tuh Dulu Mas Bekong lo Sering di rumah nenekku Oh iya Nah itu Ceritaan juga Masa Mas Bek dulu Masa kecilok dulu Iya Saya sendiri Berdua ini juga Sebenarnya Dari orang tua Dia kan tetangga Secara orang tua Di Prabaya Sebenarnya saya lahir di Buat orang tua Rumah saya Tidak satu rumah Itu rumahnya Dari keluarga Bapak Jadi Bapaknya dia Toto akhir ini Adalah keluarga Dari Dari Air Apa Haji Rahman Haji Rahman gitu Jadi yang menolokkan Kayak Dan Dan Pertama banget Itu Sisi Sisi Air Yang lain kan Sisi Nander sama Sisi Sisi Nander Yang penting keluarga Ada dua Airnya Sisi 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 Sebenernya kalo mau ketemu dari dulu Dari ketemu Kenapa ketemunya pas tua ya Baru tahunnya begitu Terus Terus Punya cerita si om maku itu ya Pas cerita tau om lo itu Siapa omnya? Om Kako A.R. namanya Adiknya papa Eh kakaknya papa Sorry Kakaknya papa yang paling tua Nah itu dia cerita Selom itu Pak lo itu dulu Zaman belum Apanya Katanya sudah bilang Belum Jadi promotor Tidurnya dirumah Papa itu Rumah papa Nenekku Maksudnya itu loh Nah itu ceritanya Katanya Bahasanya tuh kalo Dari gak punya duitnya lah Istilahnya Belum jadi promotor Ya tidurnya dirumah Nenek aku Jadi Citanya gitu Dari Dari keluarga sih Kalo ceritanya begitu Kemarin sempet Kemarin sempet Kini juga Sampai 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 Jadi lucu Ada ceritanya Itu cita aku lah Pokoknya Masalah ketirnya Dari Om Lok dulunya Sampai 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 Kalo Dulu Boomerang ya Kita keluarnya Ini beda banget Beda lagi Kita Mencoba Menjadi band yang Gak mainstream Kada saat itu Kita tau nih Band yang di Timur Atau Dimana lah Style musiknya Kayak apa Nah Justru waktu kita Tahun 93 Ikut Itu Loss Angels Ini Menjadi sebuah band Tampilannya Tampilannya Beda sendiri Kita sempat Waktu itu Penyisian Belum final Kita penyisian Wilayah Timur Kita mewakilin Surabaya Kita bawain Lagu sendiri Dengan lagu No More Dan Misalkan pertawanya Gakes Tapi dengan Balutan Alanya Kita sendiri Kita mencoba Menawarkan musik Konsep yang berbeda Itu Jurinya Waktu itu Saya liat Dari Adonifata Mereka sampai Nanggung sendiri Mereka sampai ke mixer Saya dikasih tahu Dari Tim-tim Orang-orang lain Jurinya Dengerin pakai headphone Pengen tahu Maksudnya Beda sendiri Karena pada saat itu Saya Banyak menggunakan Ya selain draft Pagung wah Nah pada zaman itu Orang itu Jarang banget main Wah Padahal wah itu Jarang banget Nah saya Di situ Eksplorasi Zaman Los Angeles Awal itu adalah Menampilkan Balutan musik Antara Hendrix Dan Metallica Gimana coba bayang Blues Hendrix Dengan Metallica Sebenarnya Kiki Hammond sendiri Kan juga Dia Hero nya ke Hendrix Makanya dia main Solo Apalagi itu Kadang-kadang blues Beda sama gitaris metal lain Dan ada wah Nah saya coba Kesitu Jadi hard drive yang Grunge Ada blues Tapi ada blues Hendrix nya Yang itu yang bikin Pada saat itu Orang jadi Ih ini apalahan Lagi Beda Beda Jadi kalau memang Dilihat Dari 10 finalis Kalau kita dengerin rekamannya Yang aneh sendiri ya Los Angeles nya Yang Rada Luar galur Padahal zaman dulu Perkenalnya Mau speak semua Itu itu sih Ya itu yang jadi formulanya Blue print nya ke boomerang Bikin sesuatu yang beda Kalau saya Boleh Katanya Unsur boomerang Musik boomerang tuh Kayak memadukan Country Ketemu Brands Sama Rokok yang Yang pada saat itu Heavy rock nya Bukan lebih ke metal banget Tapi gak sampai ke metal banget gitu Memadukan itu Concrete blues dan Metal rock Jadinya begitu Jadinya begitu Jadinya begitu Jadinya begitu Jadinya begitu Tonton Bisa nanya 2005 ke atas Saya berasai tua dari Bung Perang 2005 Job saya banyak Selain jadi penang tamu Dan ini Cocok di event ini Ben Saya juga banyak jadi juri Maksud dream band Takeover Tahun 2004 Ngeliat Backover pertama kali itu Pada saat itu Takeover Emang lebih heavy rock Something like boomerang Seperti itu kurang lebih Mereka menawarkan musik Heavy heavy rock nya Seperti itu Boomerang Jadi Sangat beda banget Kalo kita Ngeliat Takeover yang Jaman sekarang Yang sama Bini Yang sama Bini Yang sama Bapura Tapi tetep di Rana rock nya Beranya itu sih Jadi makanya Bini sendiri gak bisa Bawain lagu Takeover yang lama Gak bisa Gak matching Gak matching sama suaranya Sama karakter juga Jadi Gak matching juga Bawain lagu 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 Takeover yang mau di Dibawain Dibawain Untuk Kenang-kenang Apa I feel Have fun sama fans Takeover takers Tadinya Mau ada begitu tuh Mau dibikin tadinya Cuman anak-anak bilang Gak usah Lu kesannya jadi Seperti Maksa Apapun Gak dipaksa Jadi biarlah Takeover yang lama Iya Negasi yang lama Iya Iya Kita Kita Ngomong takeover Yang Sekarang Gitu Gitu Tekor K Simon K Terima kasih.